Halo guys, jumpa lagi di channel saya, One The Public Nah guys, di video kali ini saya mau ngingatin ke kalian Untuk mengklaim hadiah skin Dairod gratis dan permanennya guys Namun sebelum kita masuk ke inti videonya Saya mau ngingatin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel Agar terus semangat memberikan konten-konten menarik Untuk kalian semuanya ya guys Oke, langsung saja kita masuk ke inti videonya Oke guys, jadi disini langsung saja kita menuju ke menu event Untuk mengklaim skin Dairod normal gratis dan permanennya Yaitu ada di bagian kerajaan terlahir kembali Nah, ini dia tampilan dari event Untuk mengklaim skin normal Dairod gratis dan permanennya Jadi disini langsung saja kita klik pergi sekarang Untuk mengklaim skin ya guys Oke, kita klik Nah, ini adalah tampilan dari eventnya Nah, cara untuk mengklaim skinnya itu Ada di bagian yang bertuliskan Klaim skin yang berwarna hijau tersebut Yang bercahaya-bercahaya itu guys Jadi disini Cara untuk bisa mengklaim skin ini Yaitu kalian telah melakukan pre-order sebelumnya ya guys Yang di video saya sebelumnya Mengenai event ini Nah, jadi disini kita klaim aja Wow, mendapatkan skin baru Scaleboard Yaitu skin normalnya Dairod guys Nah, ini gratis dan permanen Jadi, kalian akan mendapatkan skin ini Jika kalian telah melakukan pre-order Atau pre-register sebelumnya ya guys Gimana menurut kalian skinnya Bagus atau tidak Jadi, kalian silahkan komen di kolom komentar Nah, selain untuk mendapatkan skin tadi Ada hadiah tambahan yang diberikan oleh pihak Moontonnya guys Atau pihak Mobile Legends Yaitu Dengan cara Kalian mengumpulkan Crystal of Light Nah, ada pun hadiah yang bisa kalian dapat Selain skin tadi tersebut Yaitu Kalian bisa mendapatkan Small Emblem Pack Selain itu Juga ada Hero Trial Card Pack Satu hari Dan juga tiket Serta Double XP Selama satu hari ya guys Nah Dan yang paling terpenting Di tanggal 30 November nanti Kalian jangan lupa login Dan kalian klaim Battle Amount Exclusive Die Rod Ini gratis dan permanent juga ya guys Itu caranya Launching aja di tanggal 30 Nah, ini dia Crystal of Light Yang harus kalian mengumpulkan Untuk mengklaim Ada small emblem pack Double Hero Trial Card Ticket Dan double XP Card yang tadi Nah, disini kita baca sedikit Peraturan dari event ini Nah, event ini dibagi menjadi 3 stage Yang pertama Yang pertama yaitu Tanggal 23 sampai Tanggal 29 November Yang untuk mengklaim Skin normal Die Rod Nah, stage kedua Tanggal 30 sampai Tanggal 6 Desember nanti Yaitu Kalian akan mengklaim Battle Amount Exclusive Die Rod Yaitu gratis dan permanent juga ya guys Jadi Kalian jangan lupa Launching di tanggal 30 dan tanggal 7 nanti Untuk mengklaim Hadiah-hadiah selanjutnya Nah, selain itu Di tanggal 14 Desember nanti Kalian jangan lupa lagi Untuk login Dan klaim Hero baru Silvana Nah Jangan lupa ya guys Jadi Itu adalah Event Untuk mendapatkan Skin Die Rod Dan hadiah Selain Hadiah tambahannya ya guys Jadi Sekian dulu Kayaknya Penjelasan dari saya Di video kali ini Kalian juga Kayaknya udah tau kan Karena Sebelumnya Event mengenai Untuk mendapatkan Skin Die Rod ini Setelah saya bahas Di video sebelumnya guys Jadi Kalian Jangan lupa Login Dan klaim Hadiahnya ini Karena Event ini tuh Berlangsung Sampai dengan tanggal 29 nanti guys Karena Kalau telah lewat Tanggal 29 Maka Hadiah skin Die Rod Ini hangus Dan tidak bisa Kalian klaim lagi Jadi disini Kita lihat dulu Apakah kita Benar-benar Mendapatkan Skinnya Atau enggak Nah Ini guys Ada tulisan Gunakan Berarti Skin ini Telah bisa Kita gunakan Berarti Kita benar-benar Mendapatkan Skin Die Rod ini Yang gratis Dan permanent Ya guys Gimana menurut kalian Skinnya Bagus kan Oke guys Sekian dulu Video dari saya Pada kesempatan Kali ini Jadi Buat kalian Jangan lupa Subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Agar tidak Ketinggalan Info-info menarik Mengenai Game Mobile Legends Guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax